Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sebuah badai datang terkadang bukan untuk mengganggu hidup kita Tetapi untuk membersihkan jalan hidup kita Jadi apapun yang akan terjadi dalam hidup ini Tidak perlu dicemaskan secara berlebihan Berbagai kesulitan datang untuk menguji seberapa kuat kita untuk bertahan Dan berbagai kegagalan datang untuk menguji seberapa erat kita menggenggam sebuah harapan Dan seorang guru pasti akan diam selama muridnya sedang menjalani sebuah ujian Untuk menguji dan mengetahui seberapa tingkat pemahaman atas materi yang telah diajarkan Mungkin Tuhan juga seperti itu bro Seringkali diam di saat kita banyak beban dan membutuhkan kepastian Terus menanam, terus bekerja dengan penuh semangat dan keyakinan sangatlah penting Tidak peduli seberapa kelam hari ini Alam semesta selalu mempunyai kejutan Seperti tanaman yang kita rawat akan terus tumbuh dan berkembang dalam sunyi tanpa suara Dan selalu memberikan kejutan Perkembangan tanaman ini adalah 14 hari setelah pemupukan susulan yang pertama Dengan menggunakan 4 kg pupuk NPK Perkembangan tanaman sudah sangat memuaskan Setelah kita berhasil mempercepat pertumbuhan tanaman dengan pemberian pupuk susulan dengan cara dikocorkan Hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk melindungi tanaman dari berbagai serangan jamur Dan untuk melindungi tanaman dari pengaruh buruk juara Yang pertama adalah pemberian fungisida yang pertama Pemberian fungisida yang pertama yang akan kita pakai adalah fungisida kontak yaitu kosep bahan aktif mankosep Dosis ini akan kita pakai yang pertama adalah 2 sendok Fungisida mankosep merupakan fungisida dasar yang mampu diterima oleh semua jenis tanaman 2 sendok makan bro Kemudian kita aduk Mankosep masuk ke dalam golongan FRAC atau FRAG Atau fungisid resistent action komite Atau termasuk golongan M3 yakni di teokarbamat M3 ini biasanya dianggap sebagai kelompok fungisida dengan resiko rendah Tanpa ada tanda-tanda resistentis hilang antara anggota kelompok M1 sampai M9 Yang kedua pemberian insektisida yang pertama Insektisida yang pertama yang akan kita pakai adalah demolis bahan aktif abamektin Untuk mengendalikan hama kutu-kutuan yang dapat menyebabkan daun capai menjadi keriting Jadi walaupun tanaman capai masih terlihat sangat sehat Daunnya mulus dan bebas dari serangan daun keriting Tetapi kita perlu melakukan pencegahan untuk membunuh hama kutu-kutuan Karena jika tanaman capai sudah terserang daun menjadi keriting Akan lebih sulit untuk disembuhkan Dosis yang pertama yang akan kita pakai adalah 20 ml bro Buka dulu bro Obatnya selalu baru bro kalau sortingnya Pasti membuka sekel Mantep Ya kita aduk dulu sampai tercampur dengan air Abamektin merupakan campuran senyawa kimia 80% Avermectin B1A dan kurang dari 20% Avermectin B1B Ia digolongkan ke dalam akarisida karena mempunyai dampak yang signifikan terhadap hama kutu-kutuan Yang dapat mati dengan racun kontak dan racun lambung Ada dua jenis abamektin yaitu abamektin bening dan abamektin hitam Abamektin hitam adalah abamektin yang sudah dicampurkan dengan senyawa lain Sehingga konsentrasinya lebih rendah dan harganya pun lebih murah Sedangkan abamektin bening adalah abamektin murni dengan konsentrasi tinggi dan harganya lebih mahal Yang ketiga pemberian nutrisi untuk mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman dengan cara disemprotkan Dan tanaman akan menyerap nutrisi tersebut melalui jaringan daun Metode ini sangat efisien dan sangat tepat untuk menunda pemupukan susulan yang kedua Nutrisi ini adalah nutrisi Lely 2000 yang dapat melindungi tanaman dari pengaruh buruk cuaca Seperti cuaca sekarang bro Peralian ke musim kemarau dengan panas yang sangat menyengat sekali Sedangkan di sore hari mendung Untuk dosis yang pertama kita pakai dua tutup bro Jadi cuaca yang berbahaya Kita perlu melindungi tanaman dengan nutrisi ini Mantap sekali bro Tak jarang kita menjumpai tanaman yang stres akibat cuaca peralian Biasanya masuk ke musim pengaruh atau masuk ke musim penghujan Itu biasanya tanaman stres Jadi kegunaan nutrisi ini sangat bagus untuk melindungi tanaman Selanjutnya kita semprotkan bro dari atas dan dari bawah daun Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton